Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tanya Reva di dalam hati Lamunanya tiba-tiba buyar Setelah mendengar Anggita menangis Dia menggendong dengan penuh kasih sayang Meski dia tahu Dia bukan ibu kandungnya Tapi Reva berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi Anggita Dia tak peduli dengan sikap suaminya Bahkan Reva juga tak peduli Kalau Mas Chandra hanya menganggapnya sebagai seorang pengasuh untuk anaknya Hingga suatu hari Secara tak sengaja Reva mendapati pesan dihapai suaminya Awalnya Reva tak memperdulikan Akan suara pesan dihapai tersebut Tapi entah mengapa rasa cemburu itu datang Ketika pesan itu pertuliskan kontak Yang diberi nama Sayang Reva berbura-bura tak mengetahuinya Tapi secara diam-diam dia membuntuti Mas Chandra dari belakang Selang satu jam kemudian Alangkah kagetnya dia Ketika suaminya itu mencium mesra seorang wanita berbagian seksi Bahkan mereka tak malu bermesraan di tempat tunggu Reva mengepalkan tangannya sendiri Dia baru menyadari Alasan kenapa suaminya sampai detik ini belum pernah menyentuhnya Ternyata ada wanita lain Yang menjadi penalu dalam rumah tangganya Ampereh saja Reva putus asa Dan ingin menuntut perpisahan Karena dia sadar Pernikahan tanpa rasa cinta Akan berakhir nesta apa Belum sempat keinginan itu terucap Dia secara tiba-tiba bermimpi Bertemu dengan Mbak Dian Yang memohonnya untuk tetap mempertahankan pernikahannya Meski Reva belum pernah bertemu dengan Mbak Dian Tapi dia merasa Kalau Reva sangat dekat dengan almarhum Mimpi itu sering muncul di dalam tidur Reva Hingga Membuat Reva maju dan pantang mundur Secara diam-diam dia mencari tahu tentang Wanita yang ada di kehidupan suaminya Yang lambat-lambat dapat diketahui Kalau wanita yang bernama Indah itu adalah pacar Mas Sandra Hubungan mereka sudah berjalan 5 tahun Dan itu artinya Indah juga adalah wanita Yang sudah menghancurkan rumah tangga Mbak Dian dan Mas Sandra Sore itu Reva berniat mendatangi rumah Indah Guna menyuruhnya menjauhi Mas Sandra Bagaimanapun juga Mas Sandra adalah suami sahnya Dan tentu saja Reva berhak menuntut ketidakadilan ini Tapi baru saja dia memarkikan mobilnya Reva melihat Indah pergi dengan mobil mewahnya Dan tentu saja itu adalah mobil pemberian dari Mas Sandra Karena penasaran Reva pun membuntuti Indah secara diam-diam Bisa saja Indah akan menemui suaminya Tapi kenyataannya itu keliru Karena Indah ternyata menuju ke sebuah perkampungan kecil Dan masuk ke sebuah rumah sederhana Reva pun mengintip dari balik pintu Tampak Indah Dan seorang laki-laki baru Baya berbincang-bincang Dari obrolan mereka Tampak mereka saling akrab satu sama lain Mbak Mas Sandra minta pisah Beri aku sesuatu agar dia kembali terpikat Mbak Aku belum puas kalau bertanya belum habis terkuas Kata-kata dari menurut Indah membuat Reva tersulut emosi Setelah mendengar keluhan Indah Kakek tua itu lalu meniupkan sesuatu pada kota Mas Sandra Yang diambilnya dari kota Kayu Tambahnya kedua orang itu sering melakukan ritual Memelit hati Mas Sandra Setelah semua selesai Pertemuan itu pun diakhiri Indah Dengan menyedorkan sekepauan tanda jasa pada kakek tua tersulutu Mengetahui hal itu Reva dengan cepat pergi dari rumah tersebut Dalam perjalanan Reva mengambil kesimpulan Kalau Mas Sandra sudah terkena pelet dari Indah Oleh sebab itu Dia tak pernah bisa lepas dari daya pikannya Reva tak tahu harus berbuat apa Dalam menyelamatkan suaminya Dari jeratan wanita tersebut Dia pun secara diam-diam terus membuntuti suaminya Dan kesempatan yang ditunggu-tunggu itu pun tiba Mas Sandra dan Indah bertengkar Setelah berbeda pendapat Mas Sandra menyalahkan Indah Yang telah dianggap mempermainkan perasaannya Dia tak mau dinikahi Setelah Mbak Dian meninggal Padahal penyebab kematian Mbak Dian adalah Rencana jat Indah Mereka saling keras kepala Indah Masih dengan keputusannya yang ingin bebas Dan berkelimang harta Indah tak mau setelah menikah Dia akan direpotkan oleh seorang anak kecil Dan tentu saja anak kecil itu adalah Anggita Pertemuan itu pun berakhir Dengan keegoisan masing-masing Di sisi lain Reva tambah puasakan keputusan mas Sandra Tapi yang lebih memuaskan lagi Reva berhasil merekam video Pertengkaran tersebut Yang nantinya akan dia tunjukkan pada Yang membentuk pada ibu mertuanya Tanpa putih waktu lama Video itu pun jatuh ke tangan ibu mertuanya Reva menceritakan semua kejadian Termasuk Indah yang mendatangi rumah Mbak Dugun Atas keputusan semua pihak keluarga Mas Sandra bewa kebahagiaan Bunadirubia Pengaruh peletnya Sangat sulit disembuhkan Kata-kata pakiai mampu membuat putus halsa Ibu mertua repah Mungkin karena jangka yang begitu lama Dan mas Sandra jarang sekali sholat Maka tahiran pelet itu sulit disembuhkan Tapi pihak keluarga tak putus halsa Begitu saja Mereka terus mencari penangkalin mobilnya tersebut Hingga tak sengaja Reva menemukan Sebuah gembang kandil Yang terselit diranjang suaminya Bunga kandil itu lalu diberikan kepada pak kiai Beliau kemudian membakarnya Disisilan wajah indah yang begitu mulus Mendadak panas dan terluka Seperti luka terbakar Dia meratap kesakitan Apalagi setelah pak kiai Membacakan ayat tercuci dikening mas Sandra Rasa sakit yang dialami indah semakin menjadi-jadi Atas keputusan bersama Mas Sandra tua ke pondok pesantren pak kiai Guna pengobatan lebih lanjut Sedangkan ninta mengalami gangguan kejiwaan Lima bulan kemudian pengaruh panas itu pun benar-benar hilang dari tubuh mas Sandra Akhirnya Dia hidup bagi bersama Reva Rumah tangga mereka semakin sempurna Dengan kehamilan Reva Semua usaha tak akan mengkhianati hasil Selama usaha itu dibarengi dengan rido dari ilahi Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini Klik subscribe Terus melakukan video-video cerita bergambar selanjutnya Semangat berkarya Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini